Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Mas Rijon TAV Bersama saya Ridwan Burnomo Oke Minasang Kali ini saya akan berbagi pengalaman Cara mengurus gengseng secara mandiri des Dan bisa cair des Untuk tutorialnya atau langkah-langkahnya sebagai berikut Pertama kita membuka Youtube Oke setelah itu kita klik di pencarian Tulis saja Mas Rijon Kemudian setelah itu kita pilih yang ini Di halaman saya Kemudian kita pilih playlist Setelah itu kita pilih cara mengurus gengseng Di sini ada dua video Yang video bertulisan cara mengisir formulir gengseng lewat online Dan kedua enam poin wajib Anda tahu ketika mengurus gengseng sendiri Yang pertama Anda wajib mengisi formulir Kita buka yang ini Silahkan klik Di sini saya cantumkan di bagian deskripsi Kita klik dulu tanda panah kecil di sebelah kanan ini Di sini saya tuliskan dokumen yang diperlukan untuk mengurus gengseng apa saja Silahkan menasang persiapkan sebelum berangkat ke Zemuso Atau kantor wajah Kemudian di sini juga saya teruskan laman mengisi formulir gengseng Sebagai caranya Nanti silahkan Anda menggunakan dua HP per bermuda Yang satu untuk mengisi Dan yang satu untuk melihat tutorial video ini Kemudian di dalam mengisi video Anda diwajibkan untuk mengisi nama Beserta dengan tanggal lahir Akan tetapi menggunakan tanggal lahir versi Jepang Menggunakan showa atau rewa Atau apalah kekaisaran Jepang itu Jika minasang dalam mengisi tanggal lahir mengalami kebingungan Atau komateru Minasang bisa melihat kalender kekaisaran Jepang Dengan mengklik laman atau URL di bawah ini Setelah minasang selesai mengisi formulir gengseng sampai akhir Minasang akan mendapat file PDF sebagai berikut Di dalam sini terdapat nama minasang Dan sebagai mana yang telah minasang isi ketika mengisi formulir di laman gengseng tadi Di sini ada 6 lembar Dalam bentuk PDF Silahkan minasang cetak di kombini Jika minasang belum mengerti tutorial cara mencetak file PDF di kombini Bisa melihat di video saya Yang ada di deskripsi channel tadi Setelah minasang mencetak ini Kemudian mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk mengurus gengseng Minasang tinggal pergi ke Zemusho atau ke kantor wajak Jadi kalau di tempat saya di Jiba, Minamintu Untuk mengurus gengseng ada di 2 tempat Meskipun 1 lokasi itu ada gedung pertama dan gedung-gedung kedua Gedung pertama 2 fungsi untuk mengurus gengseng Mulai dari 0, maksudnya seperti apa? Maksudnya mulai dari 0 itu Minasang belum memiliki atau belum mengisi formulir gengseng secara online Jadi di gedung pertama ini Minasang diwajibkan untuk mengisi secara online di komputer di sana Nanti dibantu oleh orang Jepangnya Akan tetapi jika minasang sudah lengkap berkas-berkasnya dan sudah mengisi secara online Sesuai dengan panduan yang telah saya contohkan di video tadi Minasang tinggal pergi ke gedung kedua Dan menyerahkan berkas-berkas yang telah ada Berserta print-printan dalam bentuk PDF tadi file-nya Yang sudah di-print di kompini Terus bilangnya hanya Kakute shinkoku yari tindes Nanti orang Jepang akan mengerti Dengan cara anata menyodorkan berkas-berkas yang ada Ini adalah kantor Zemuso Jiba Minami Atau kantor pajak dimana saya mencarikan gengseng Dan ini adalah kertas atau berkas-berkas yang telah saya bawa ke kantor Zemuso Dan Alhamdulillah setelah menunggu kurang lebih 2 bulan Akhirnya saya mendapat surat ini Beserta teman-teman saya yang lain Yang kebetulan dititipkan kepada saya Kurang lebih 2 bulan lamanya Menunggu dan akhirnya cair juga Setelah minasang mendapatkan kertas seperti ini Berarti uang yang dari Zemuso Sudah ditransferkan ke rekening atau bank Anda Silahkan Anda dicek di ATM Seperti ini des Ini berarti sudah keluar ada keterangan dari Jiba Minamito des Bagaimana Minasang? Gampang kan? Cara mengurus gengseng meskipun sendiri Di sini sudah saya terangkan tutorialnya secara lengkap Apabila ada pertanyaan atau ada hal yang kurang paham Minasang bisa bertanya di kolom komentar Zahi zahi minasang dozo Jadu gao kumite kureti harika toko zemasta Jadu gao kumite kureti harika toko zemasta